Ya, so guys, balik lagi bareng gue di Andri Molana di Game Ark, naik lagi ya di video kali ini kita berada di server CN Yang dimana ini ada event rerun Code of Brow, wow men Akhirnya kita bertemu lagi dengan kakek-kakek itu tuh ya, kakek-kakek Red King itu ya Yang tikus-tikus itu kakek-kakek itu, kakek akhirnya aku sudah kembali Nah, disini juga ada juga Mostima, disini Keeper of the Locking, eh Lock and Key ya, kunci terkunci, anjay Oke, disini ya, nah ini rerun skin Epo Vita Vita Ville untuk Firewatch dan si Jessica Kayak Jessica, dan selain itu ini mungkin sudah gue sebutin kali ya, ya intinya itulah dia Nah, ini juga ya, furniture, dorm itu juga dan macem-macem lainnya, rerun lah istilahnya ya, rerun dari Code of Brow, oke Terima kasih, atas infonya sangat bermanfaat, jangan lupa diberi like dan subscribe, oke Nah, disini ada someone ini, gue lupa namanya siapa Ya, udah jelas ini, ada Red King disini ya, si kakek-kakek itu Kita akan berlatih lagi bersama kakek ya, latihan lagi sama kakek-kakek Dan disini ini keluarganya si siapa itu namanya itu, Bison tuh ya Bison kan itu nanti ada masuk disini Nah, ini gue gak tau apa artinya Ya, kita skip sajalah Nah, kita sudah selesai Nah, lagi-lagi gue tidak bosan-bosan untuk memberitahu kalian bahwa jika kalian sudah pernah mengikuti atau menjalankan misi ini sampai selesai Kalian tidak akan mendapatkan lagi originate ya Melainkan kalian akan mendapat retro ini nih Tiket intelligent apa itu Certificate intelligent itu ya Dan selain itu, bagaimana cara mendapatinya bagi kalian yang tidak tahu itu ada di bagian shop itu ya Nah, misalkan kalian dapat furniture lebih itu Furniture dua kali atau berapa kali gitu lah ya Itu bakalan ditukar dengan retro ini Nah, misalkan kalian Kalian dulunya ini kan pernah dapat Gramophone ya namanya ya Gramophone kalian nanti akan diganti menjadi retro ini Nah, itu dia Oke, udah paham? Sip, mantap Sip Nah, kita langsung saja Dan, btw, karena gue belum pernah disini Di server ini Jadi, kita pertama kali otomatis kita mendapat Kita bisa farming originate ya Untuk Event Airseek nanti itu ya Oke, langsung saja kita mulai Level 20 dan operatornya mungkin Bentar dulu Ini ada dua Ada oke Kita operator ini saja dulu ya Oke, mungkin sudah mantap ini Oke, kita mulai ya Oke, jam 4 No export Nah, ini keluarganya bapaknya Bison Eh, bukan Itu, ano itu Apa Istilahnya Pelayan Bukan pelayan Yang tukang sopir itu Ya, sudah lah Kita nggak tahu bahasanya ini Bahasa Cina Yang gue tahu bahasa Cina itu Cincau ya Cincau mah Mitiawa Bakpawa Jam 6 44 PM Jam 6 malam ini ya Operasinya malam-malam dong Berwe ini Oke Sip Oke, kita langsung saja Karena di atas Jadi, kita bersini Aduh, sniper stun lagi Cuy Gue malas ini Dengan sniper stun ini Yang bisa stun itu Kita langsung saja Disini Ini Disini Kita cukup Empat operator Saja Salah Seharusnya Pernihan itu Ya sudah Biar cepat Kita pakai ini saja Sampai jumpa aman ya aman lah level 20 Oke sudah mulai ada something-something ini Oke tapi tetap mantap ya mantap wah ini nih lokasi ano ini ya pingwin logistik ini ini ada pingwin siapa namanya gua lupa cuy btw ini ada ininya apa namanya trailer mereka buat film itu oke udah kita mendapatkan satu farming cuy Oke kita lanjutkan ke CB keduanya Oke kita langsung ke CB2 sorry gua sedikit batuk ya oke kita fast run oi apa lagi apa Oh ini iya 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 ke atas dong eh men-men-men nyaris oke kita langsung saja kita harus melindungi ini nih ya apa namanya thermal eh thermal apa namanya gua lupa cuy bahasa Cina pula ini gua nggak tahu itu apa maksudnya oke sepertinya tidak diperlukan ini kita ngadap sini saja oh dia belok ke kiri ya aman ya kita tambahkan ini jadi bertambah itu sudahlah biar kalian bisa lihat kehebatan surti ini kehebatan surti walaupun ini kelain ini ngarahnya ini wah ini tempat apa nih CCTV Oh Jaye eh bentar kok gua penasaran kok Jaye kan di event kode obraw kok bisa muncul di itu ya obsidian festival ya kita harus pakai Jaye ini ya karena beliau itu ya jadi operator NPC apakah dari kalian ini bisa jadi operator hehehe wuhuu mbak surti ya oke lanjut ke CB ketiga nya haha ternyata sudah ketemu dengan mustima coy Oke kita skip lagi CB tiganya Oh ya kalau nggak salah ini CP tiganya ini ada mustima dan Bison ya Nah betul-betul kan nah ini bagi kalian yang tidak punya mustima kalian bisa enak-enakan ini disini ya berharap ada mustima coy ini disini saja nah sepertinya sudah aman atau tambah lagi ini disini ya nah ini disini ini kayaknya nggak perlu lah ya bantuan mustima sudah ada ya sudah kita biarin saja ini sampai selesai ini nah ini sudah mulai rame ini ya nah ini sudah mulai rame ini ya oke ini kalian ini dekat ini oh iya kalau nggak salah ini ini tempat pingwin logistik ini ada di longmen ya kan oke kita lanjut ke CB4 nya kalau nggak salah sampai CB10 itu ya gaduh oke oke wah ada Bison lagi nih CB4 kita skip dulu story nya ya lagian pun kagak tahu juga yaitu bahasanya cuy ya maklum ya kalau skip story ya oke kita lanjut CB4 apakah kita bisa sari nah ini lumayan ini ini otak kita dibagi ini Oke kita taruh ini disini ini disini waduh seharusnya gua taruh itu dibawah juga oke ini taruh disini udah selesai eh siapa tuh kok gua baru lihat ini oh si petinju ini waduh bahaya juga nih petinju ini oke kita healing oke terimakasih mungkin ini pakai ini disini sedangkan di atas ini disini ini petinju parah sih benci juga itu petinju itu oke kita healing lagi hmm mantap terimakasih oke ada lagi nih ceritanya wah apa lagi tuh terjadi kekacauan lagi pertikaian cuy oke kita lanjut ke CB5 nya lagi cuy kita speedrun ini ya nah di CB5 nya ini kita akan ketemu eh akan mendapat Bison nih ya oke terimakasih Bison kita pakai operator ini bingakasih Bison bingakasih Bison selamat menikmati 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 selamat menikmati